Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat nyerak salah seorang oknum anu pekasabansa pepoena tukang bangunan anunya membarken ganja 198 kilo. Ketak tim anu gasik tur di wawanganku anjing pelacak tersangka bisa dicerek di lewak sawangan Depok. Cek tersangka dirina nampak buru 100 ribu tina sakilo ganja anu dibawa. Tarekah nyumbar ke narkoba di Jawa Barat bisa digagalkan deiku tim Badan Narkotika Nasional Tawa BNN Provinsi Jawa Barat. Kiwari tersangka mengerupa salah seorang kulibangunan ID alias I, anu mayeng jadi kurir nyumbar ke narkoba jenis ganja. Eta tersangka dicerek di lewak sawangan Depok nalika mawa ganja dinamobil. Minangka tarekah pikir ngebohongan petugas, eta ganja teh dibungkus lir paket dinamang pirang ukuran, makedus jeng karung. Tapi lantaran gas di titenan tur tak keambe ku anjing pelacak di BNN Jawa Barat, eta tarekah nyumbar ken ganja asal Aceh teh bisa dicerek. Tersangka gasi lewih tiopat kali jadi kurir narkoba tur di buruhan 100 ribu tina sakilo ganja. Tine tabarang bukti ganja 100 genep puluh sawapan kilo, tersangka nampaburuh lewih ti genep belas juta. Ide diwewegan ku tersangka duaan sejenah anu masih buron, boga pancen anu beda-beda. Alasan klasik lantaran KDC ku kabutu ekonomi, tewoleh ditembraken ku tersangka anu nyumbar ke narkoba. Kepala BNNP Jawa Barat Nandesken tersangka ide mengerupa kurir profesional, dumih najan dirina nyumbar ke narkoba, tapi hentekung si konsumsi eto barang haram. Eto halte katohian tina hasil tes urin tersangka nu negatif narkoba. Jawa Barat mengerupa wengkon strategis bikin nyumbar ke narkotika. Pangnek itu Jawa Barat mengerupa provinsi Panggedena kaluan jumlah panggege aktif baru dicicingan kumang pirang seke seler. Kukituna Jawa Barat taulah jadi target utama sumabarna narkotika. Dalam suatu gang ada macem-macem pangalan-pangalan truk. Suamu apakan? Bentuknya apa? Suamu kemana kan? Ada yang lebih setelah kita bawa ini ke daerah di atas saya. Saya terima telepon langsung saya setelahkan. Apu mana tujuan tujuan ya? Yang gak jelas, nanti kita timur. Kalau lebih telepon, iya. Usia provinsi, jumlah usia produktifnya paling besar hampir 20 juta. Sasaran daripada peredaran menjalgunakan usia produktif, makanya kita perlu lakukan pencegahan di seluruh lapisan masyarakat, dan seluruh stakeholder agar itu bekerjasama dalam menjaga generasi muda kita dari jeratan bahaya narkotik. Mengpirang terekah mayang dilakonan pikernum pes narkoba. Kawasanuker memajena di Paju Ayena, nyeta program desa bersinar atau bersih dari narkoba, anudita ratasku BNN diwoganku babinsa, babinkam timmas, inohong masyarakat, jengsakumna stakeholder. Eta halte penting dilakonan, alatan anujadi udah ganti napanya lempangan narkobate, umur produktif timimiti siswa, mahasiswa tepikapagawe. Sejeroneng itu, tersangka ID alias I, kudut tanggung jawab karena laku lampahna, kalawan hukuman Bui Lewiti 15 tahun.